Terima kasih. Pindak pidana tertentu Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung menggerbek sebuah rumah tinggal yang sekaligus beroperasi sebagai pangkalan gas LPG di Kampung Batu Nunggal, Desa Girimekar, Kecamatan Cileng, Kerangka, Bupaten Bandung, Rabu Petang. Penggerbekan dilakukan karena lokasi ini ditenggarai menjadi tempat penyuntikan gas LPG bersubsidi tabung 3 kg ke tabung 12 kg secara ilegal. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan warga yang mengaku membeli gas tabung 12 kg dari pangkalan tersebut selalu lebih cepat habis dibandingkan membeli di pangkalan lain. Berbekal laporan tersebut petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya terungkap adanya praktek curang yang dilakukan sang pemilik rumah berinisial SR yang kini sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain SR, petugas pun menetapkan satu orang tersangka lainnya berinisial AH yang berperan sebagai penyuplai alat suntik gas, karet, dan segel tabung gas. Menurut Kapolresa Bandung Kombes Polkus Woroibowo, modus yang dilakukan tersangka SR adalah memindahkan isi gas dari tabung bersubsidi 3 kg ke dalam tabung gas LPG kemasan 12 kg dan hanya diisi sekitar 10 kg saja. Dalam praktek curangnya tersebut tersangka selalu melakukan penyuntikan atau pemindahan isi gas di toilet. Untuk menarik minat masyarakat harga jual gas LPG tabung 12 kg yang biasa dijual di pangkalan lain seharga 205 ribu rupiah hanya dijual seharga 160 ribu rupiah saja oleh tersangka. Total kerugian yang dialami oleh negara selama 6 bulan tersangka melakukan praktek curang ini mencapai 360 juta rupiah. Pada masyarakat berkaitan dengan adanya informasi dari warga masyarakat sekitar sini yang di Kecamatan Cilekrang ini dimana mereka membeli tabung gas sebesar 12 kg dengan ukuran 12 kg tapi habisnya lebih cepat daripada ukuran tabung 12 kg biasanya. Mendengar informasi seperti ini kemudian tim dari Restrin Polresta Bandung melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pada saat kami melakukan penyelidikan kami melihat aksi tertangkap tangan bagaimana pelaku pelanggar tindak pidana ini sedang melakukan kegiatan penyelidikan. Jadi kegiatannya adalah memperniagakan tabung gas secara ilegal yang tidak sesuai dengan perizinannya. Jadi tabung 3 kg disuntikan ke tabung 12 kg dengan menggunakan alat suntik ini. Kemudian dengan dilapisi es juga sehingga tidak mempermudah prosesnya. Kemudian tabung yang 12 kg itu tidak sampai 12 kg hanya kurang lebih 10 kg diperjual belikan. Dan dengan harga yang seharusnya 12 kg itu kurangi Rp205.000 namun dijual dengan harga Rp160.000. Nah dengan begitu patut diduga bahwa ini adalah barang hasil kejahatan. Selain mengamankan dua orang tersangka di lokasi ini petugas pun mengamankan sedikitnya 247 tabung gas LPG ukuran 3 dan 12 kg. Petugas pun menyita satu unit pick up yang digunakan untuk pendistribusian. Akibat praktek curang yang dilakukan, kedua tersangka akan dijerat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyalahgunaan dan perniagaan gas dan bumi tanpa izin dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.